Penyanyi Raisa tak menyangka tiket konsernya di Stadion Utama Gelora Bung Karno kini sudah laku terjual. Bahkan istri Hamis Daud itu menangis tak percaya atas antusias masyarakat Indonesia yang ingin melihat dirinya tampil di panggung megah saat konser. Raisa menilai tiket konsernya itu memang cukup berbeda dari aksi panggung biasanya. Sebab ini merupakan momen terindah yang telah dinantikan Raisa sejak dua tahun lamanya. Selain itu, konser bertajuk Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sebagai bentuk rasa syukurnya selama berkarir sebagai penyanyi. Sampai saat ini Raisa masih mempersiapkan diri jelang konsernya pada tanggal 25 Februari tahun 2022. Ia tak ingin mengecewakan para penonton yang sudah rela membeli tiket untuk menyaksikan dirinya.